Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah Ini kita lagi kumpul begini kan Harus jaga jarak physical distancing Dalam rangka untuk memenuhi Apa yang sudah dianjurkan oleh WHO Nah, kalau seandainya diantara Kita sekarang ada yang bilang Ah, ngapain kita pakai physical distancing Ngapain kita pakai jarak-gak jarak Biarin aja deket-deketan Kan kalau umpama deket kita sehat juga gak ada masalah Nah, jawabannya betul Iya kalau yang deket kita itu sehat Kalau yang deket kita itu sakit Kan dia bakal nularin kita Apalagi ada orang-orang yang carrier Yang dia itu tidak kelihatan kalau dia itu sakit Tapi pembawa penyakit Maka kita harus jaga jarak Harus pakai masker Nah, inilah sahabat yang dicintai Allah Kalau ada orang sekarang yang berkata Ngapain pakai jaga jarak Biarin aja lah deket-deket dengan orang Pasti sebahagian besar dari kita akan mengatakan Nah, ini yang seperti ini Ini yang menjadi penyebab Terus tersebarnya Corona Kalau kita untuk Corona itu bisa berkata begitu Maka harusnya ini juga menjadi panduan buat kita Dalam berteman Karena Nabi SAW juga mengatakan Almar'u ala dini khalilih Bahwa seseorang itu tergantung dari agama temannya Falyam dur ila mani khalil Maka, kalau kamu ingin lihat kualitas agama seseorang itu Lihat temannya Kalau temannya itu baik Maka kualitas agama seseorang itu baik Sama kan? Kalau ada orang itu yang punya teman Lalu temannya itu Na'udzubillah min dalih Kena Corona Maka itu langsung dicek itu semuanya Kenapa? Kemungkinan dia kena Corona Begitu juga ketika Dalam kehidupan kita berteman Kalau temannya itu orang soleh Kalau temannya itu orang yang dekat dengan Allah Maka insya Allah Dia akan menjadi orang yang baik Tapi kalau temannya itu ahli maksiat Nah Kemungkinan untuk terinfeksi maksiat Itu jauh lebih besar Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah Inilah pentingnya untuk mencari teman Jangan sampai kita mengatakan Ah siapapun harus kita temani Mau siapapun Ya Mau ahli maksiat Kayak ahli taat Kayak gak ada masalah Yang penting kita berteman Hati-hati Kalau dia tidak mampu untuk menjaga diri Maka maksiat itu akan menular pada dirinya Maka Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang berteman dengan pandai besi Dia akan dapat baunya Atau kalau tidak Bolong ini pakaiannya Kalau dia dekat dengan Tukang minyak wangi Maka minimal Kalau tidak dapat minyak wangi Dia dapat wanginya Itu tanda gitu Ini physical distancing Di dalam Islam Bagaimana kita menjaga jarak Dengan orang-orang yang dimurkai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ahli maksiat Sehingga diri kita tidak Ikut-ikutan Apa yang mereka kerjakan Dan kita Contoh misalkan Kalau sudah jelas Misalkan di rumah Yang kita sama-sama sehat Tahu Gak apa-apa kita dekat-dekat Sama Kalau kita lihat orang itu baik Bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan dekat-dekat Karena insya Allah Itu merupakan bahagian daripada Kemudahan yang Allah berikan Untuk terus membuat kita Diikuti Dan didampingi oleh orang-orang yang baik Maka dari itu Sahabat yang dicintai Allah Kalau saat ini ada orang yang mengatakan Jangan Physical distancing Lalu kita marah dengan dia Maka Kita juga harus melihat Selepas ini Lihat siapa yang ada di dekat kita Karena yang di dekat kita itu Akan mempengaruhi kita Oleh karena itu Pilihlah orang-orang yang bertakwa Dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita pun termasuk bahagian orang yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekian Dari saya Ariefin Nugroho Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh